Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima informasi dari Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait keberadaan Harun Masiku. Harun Masiku adalah politikus PDIP yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan swap penetapan anggota DPR RI pergantian antarwaktu dari fraksi PDI Perjuangan. Harun Masiku tersangka kasus dugaan swap penetapan anggota DPR pergantian antarwaktu dari fraksi PDI Perjuangan menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Antirasuah telah mendapat informasi dari Ditjen Imigrasi bahwa Harun Masiku tidak berada di wilayah Indonesia. Imigrasi mencatat Harun sudah pergi ke Singapura pada 6 Januari 2020. KPK akan bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait, baik Kementerian Luar Negeri dan Interpol, untuk melakukan penangkapan dan membawanya kembali ke Indonesia. Jika memang benar informasi tadi dari kemigrasian ada di luar negeri, tentu kami akan bekerjasama dengan lembaga yang ada di luar negeri seperti Interpol, tentunya kemudian Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan untuk dibawa kembali ke Indonesia. Di pihak lain, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku yang kini diduga berada di Singapura. Basarah mengaku PDIP juga turut mencari tahu keberadaan caleg asal Sumatera Selatan ini. Wakil Ketua MPR ini menegaskan partainya akan memperhentikan Harun Masiku jika terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana suap yang melibatkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Prinsipnya, kami menghormati tugas dan wawonan KPK untuk melakukan penegakan hukum. Tapi kami juga meminta wawonan penegakan hukum itu dilaksanakan dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan kita sepakati bersama-sama. Harun Masiku diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu. Wahyu disebut meminta uang operasional sebesar 900 juta rupiah untuk memuluskan niat Harun. KPK menetapkan total empat tersangka dalam kasus ini. Selain Harun Masiku dan Wahyu Setiawan, KPK juga menyematkan label tersangka bagi mantan anggota bawaslu Agustiani, Tio Fredilina, dan Saiful. KPK pun telah menggeledah ruang kerja dan rumah dinas Wahyu Setiawan. Dari penggeledahan ini, KPK menyita sejumlah dokumen, namun tidak ada uang yang disita dalam penggeledahan kali ini. Tim Liputan Trans 7 Terima kasih telah menonton!